Halo Sobat Info Kreatif, berjumpa kembali dengan saya Di video saya kali ini ya Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat rangkaian relay Yang digunakan untuk proyektor Yang menggunakan LED atau HID Ataupun proyektor yang langsung bilet ya Jadi dia langsung include chipnya di dalam Yang bisa digunakan untuk headlamp Maupun untuk fog lamp Banyak sekali ya Ketika saya membaca di kolom komentar Itu teman-teman pada menanyakan Bagaimana sih cara merangkai relay ya Untuk bilet maupun untuk proyektor ya Ini saya akan jelaskan Gampang banget ya caranya dan sederhana Yang perlu kalian sediakan adalah Satu, ini adalah relay kaki 4 ya Dimana kakinya adalah 87, 85, 86, dan 30 Dan kunci yang paling penting ketika merangkai-rangkai Rangkai-rangkai relay di bilet ini adalah Ini Dioda Cincin ya Jadi kalian bisa membeli ini Di toko elektronik ya Kalian bisa membeli 2A, 3A, 4A Tidak ada masalah ya Jadi seadanya saja minimal 2A Kalian beli 1 atau beli 2 Cukup Sebenarnya cukup 1 saja Dan ini memang digunakan untuk searah Kenapa diperlukan dioda Ini kuncinya ya Akan saya jelaskan Sederhana banget ya Kenapa kalau diperlukan dioda Jadi proji ini Ataupun di led Itu memiliki Yang dinamakan ini Selenoid Jadi selenoid ini Beda banget ya Dengan Lampu LED yang memiliki Fungsi 2 Yaitu Low maupun High Ini sebetulnya Hanya Low saja Satu Fungsi saja Low ya Tetapi ketika dia dibuka selenoidnya Dia bisa mengfungsikan sebagai High Ya Jadi sebetulnya Bukan dari LED-nya yang bisa High Seperti H4 ya Bisa Low dan High Tetapi Karena fungsi selenoid ini Jadi karena fungsinya satu Maka dibutuhkan dioda Ya Dimana Ketika kita menyalakan Low Maka dia tidak akan Arusnya masuk ke High Demikian juga sebaliknya Ketika kita menyalakan Selenoidnya Atau High-nya Maka otomatis Low juga nyala Selenoid juga buka Sekarang kalian paham ya Jadi tidak hanya Mencontek dari video Dan mempraktekkan saja Tetapi ada dasar Kenapa Kita menggunakan dioda Ketika kalian menggunakan Relay seperti ini Maka Kalian wajib membeli Skun gepeng ya Ini skun gepeng Female Yang paling besar Ukurannya Ya Kira-kira Belilah 5 atau 6 ya Jika terjadi kesalahan Kalian tidak perlu Beli ulang ya Dan warnanya Terserah Mau warna seperti ini Yang saya miliki Ataupun warnanya satu Tidak ada masalah Yang penting Ngerti fungsinya Sedikit saya review Mengenai cara Baca dari relay 87 Itu disambungkan Ke positif Beban Lampu ya Dalam hal ini adalah LED nya Atau langsung Ke bilet nya 85 86 Ini fungsinya bisa Ganda Satu Jika 85 Digunakan sebagai Saklar Maka 86 Ini Adalah negatif Jika 85 Ini digunakan Untuk negatif Maka 86 Ini digunakan Untuk saklar Jadi dibolak-balik Bisa Dan rangkaian ini Ingat ya Arus Untuk PNP Artinya Positif Negatif Positif Kalau ada yang rangkaiannya NPN Atau negatif Positif Dan negatif Maka sedikit beda Dan yang 30 Ini adalah arus positif Bisa disambungkan Ke kunci kontak on Positifnya Atau langsung Positif ke aki Jika digunakan Di positif aki Maka kalian Memerlukan Fuse Fuse yang saya sarankan Adalah Minimal 10 Amper Kenapa? Karena bilet Ataupun LED Ini kira-kira Sekitar 40 Watt Dikalikan 2 Jadi Menggunakan fuse Yang minimal 10 Amper Cukup Atau kalau Mau dibesarin 15 Amper Oke Bentuk fusenya Juga macam-macam Bisa menggunakan fuse Kotak seperti ini Ataupun Menggunakan fuse Tabung seperti ini Gak ada masalah Dua-duanya bisa Langkah pertama adalah Saya akan merangkai LED ini Ke Proyektornya ya Jadi Gampang banget Disesuaikan dengan Bentuk Dari Titiknya ini ya Kita masukkan langsung Tinggal putar Posisinya harus menghadap Ke bawah Seperti ini Berikutnya adalah Saya akan merangkai Ya Jadi nomor 30 Ini Saya berikan Warnanya merah ya Terserah Kalian menggunakan Warna apa Yang nomor 87 Ini ke beban Positif Saya berikan Warna biru Sedangkan yang hijau Nomor 85 Ya Saya gunakan Untuk saklar Untuk 86 Berarti negatifnya Saklar ini Biasanya Kalau kalian Langsung ke bawaan Mobil Ya Jadi yang ada Foglampnya Bisa digabung ya Ataupun Menggunakan Saklar baru Ya Kalau misalnya Tidak ada Foglamp Menggunakan Saklar baru Kalau ada Saklar bawaan Yang lama Diganti dengan Foglamp Proji ini Maka Menggunakan Saklar yang lama Ya Dan Untuk selenoidnya Bisa Kalian gunakan Dengan Menggabungkan Atau menjumper Ini ke Positif High Lamp Atau High beam Dari Mobil bawaan Ya Terus bagaimana Untuk menyambungan Di dioda ini Dioda ini Nanti akan Disambungkan Di 85 Jadi 85 Ini akan Bercabang Satu Cabangnya Dengan menggunakan Dioda Yang satunya Lagi Cabangnya Adalah Untuk Low Jadi Yang menggunakan Dioda Adalah Untuk High Jadi Jangan keliru Ya Kuncinya Ada Di 85 Kalau 30 86 Dan 87 Ini gampang Banget Simple Banget Saya akan Mencoba Nyala Dari Lampu Proji Ini Dengan Langsung Tanpa Menggunakan Relay Jadi Kalian Bisa Lihat Dulu Ini Yang Saya Punya Adalah LED Tiga Warna Ini LED Tiga Warna Kalau Dicopot Ini Warna Kuning Kalau Dicopot Dinyalakan Lagi Jadi Putih Dicopot Dinyalakan Lagi Di On Off Jadi Putih Kuning Jadi Ketika Selenoy Diberikan Arus Positif Maka Dia Akan Membuka Cetek Ditandai Dengan Bunyi Cetek Seperti Itu Ini Hanya Akan Menyala Tanpa Merubah Sinar Seperti Ini Ini Akan Kita Rangkai Sekarang Jadi Yang Nomor 85 Yang Menuju Saklar Dibuat Cabang Seperti Ini Bentuk Satunya Polos Kabel Polos Dan Satunya Kabel Yang Ada Diodanya Dan Ingat Arah Cincin Menuju Ke Saklar Jadi Kalau Arah Cincin Terbalik Maka Tidak Berfungsi Ini Untuk High Dan Ini Untuk Low Gampang Banget Dibikin Berjabang Seperti Ini Jadi Setelah Rangkaian Ini Selesai Yang 85 Ini Untuk Low Dan High Beam Kita Sambungkan Kabel Selenoid Ini Ini Ada Warna Hitam Dan Merah Saya Gabungkan Aja Warna Hitam Sama Hitam Saya Berikan Arus Negatif Untuk Yang Hitam Sedangkan Untuk Yang Kabel Positif Ini Saya Gabungkan Di Yang Ada Diodanya Tapi Yang Di Bagian Ujung Sini Saya Gabungkan Yang Di Bagian Ujung Sini Seakan Seperti Itu Nanti Ini Diberikan Kabel Lagi Yang Menuju Ke Positive High Beam Bawaan Mobil Oke Jadi Sudah Seperti Ini Kita Akan Coba Langsung Ini Yang Low Kabel Saya Gabung Dengan Nomor 30 Saya Berikan Arus Positif Dia Udah Menyala Kalau Ini On Off Lagi Dia Berubah Warna On Off Lagi Dia Jadi Kuning Saya Geser Sedikit Supaya Lebih Jelas Saya Ulangi Warna Putih Warna Kuning Warna Putih Kuning Putih Itu Ya Kalau Misalnya Tanpa Low Dinyalakan Tapi Kita Pengen Melakukan High Ya Langsung Ya Selenoid Bunyi Berubah Warna Dia Tapi Selenoid Buka Oke Sekarang Kalau Posisinya Dia Low Nyala Ya Ini Nyala Warna Putih Kalau Kita High Langsung Buka Selenoid Ya Kalau Posisi Low Ketika Selenoid Dibuka Maka Dia Tidak Akan Merubah Warna Ya Kalian Bisa Lihat Kalau Warnanya Putih Dibuka Selenoid Dia Tetap Berwarna Putih Ya Ini Kekasan Dari LED Tiga Warna Ya Khususnya Tiga Warna Ini Kalau Low Nyala Maka Selenoid Tidak Akan Mempengaruhi Perubahan Warna Tapi Ketika Low Tidak Menyala Maka Selenoid Atau High Dinyalakan Maka Dia Merubah Warna Secara Otomatis Simple Banget Ya Menurut Saya Terakhir Saya Akan Tunjukkan Kalau Pengaplikasian Terhadap Saklar Supaya Kalian Lebih Paham Banget Jadi Tidak Ngambang Seperti Ini Hanya Kabel Dan Kabel Saya Menggunakan Dua Saklar Satu Saya Fungsikan Sebagai Saklar Fog Lamp On Off Saja Dan Satunya Saya Fungsikan Sebagai High Beam Jadi Dia Bisa Push On Seperti Ini Caranya Gampang Yang Saklar Seperti Fog Lamp Ini Saya Akan Gabungkan Ini Saya Gabungkan Ke Low Satu Karena Dia Punya Hanya Punya Dua Satu Untuk Positif Ini Saya Gabungkan Ke Low Nomor 85 Dan Yang Ini Ke Common Saya Berikan Arus Positif Saya Gabungkan Ke Kaki 30 Atau Ke Positif Aki Bisa Atau Ke Positif Kunci On Bisa Sedangkan Yang Berfungsi Sebagai High Sama Saya Gabungkan Ke Kabel 85 Yang Ada Selenoid Atau Diodanya Saya Gabungkan Seperti Ini Dan Yang Satu Sama Saya Gabungkan Ke Nomor 30 Sebenarnya Tanpa Gambar Kalau Kalian Melihat Dan Mendengarkan Apa Yang Saya Jelaskan Pasti Dapat Banget Ilmunya Dapat Banget Karena Saya Menjelaskan Secara Detail Dan Gamblang Tidak Ada Yang Ditutupi Oke Kita Akan Coba Sekarang Saya Akan Cobakan Dengan Posisi Low Ya Anggap Ini Foclamp Saklar Foclamp Secepat Ini Pun Bisa Langsung Ganti Warna Tidak Ada Masalah Tidak Ada Delay Kalian Bisa Dengarkan Oke Ya Kalau Posisinya Dia Nyala Saya Buka High Beam Berfungsi Kalau Saya Matikan Low Saya Langsung Menggunakan High Beam Gabung Dengan High Beam Mobil Cepet Banget Respon No Problem No Problem Ya Club Sip Oh Ya Keren Banget Ya Jadi Simple Banget Apa Yang Saya Jelaskan Dan Saya Sudah Menjawab Semua Pertanyaan Yang Ada Di Comment Mengenai Bagaimana Cara Merangkai Relay Menggunakan Proyektor Atau Bilet Baik Itu HID Ini Ya Maupun Dengan LED Sudah Terjawab Lunas Dan Simple Banget Hanya Butuh Relay Kaki 4 30 Amper Dan Dioda Minimal 2 3 Amper Boleh 4 Amper Boleh Semakin Kecil Amper 2 3 Amper Harganya Semakin Murah Silahkan Tulis Di kolom Komentar Jika Ada Pertanyaan Dari Kalian Yang Belum Jelas Mengenai Video Ini Maupun Request Untuk Saya Membuat Video Berikutnya Semoga Bermanfaat Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like And Comment Dan Nantikan Video Video Saya Selanjutnya See you Next Time Salam Optimal Bermanfaat Bermanfaat Subtitel Dari Bermanfaat Wiki